Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan terus yang akan kita gunakan itu adalah winckel ini ditulis aja winckel ingat w h i m sikel ini silahkan kalian short aja winckel ini silahkan kalian kalau misalkan baru gitu ya pastinya kan belum punya account ini dibuatkan accountnya dulu saja nah ini jadi disini silahkan langsung dibuatkan accountnya saja ya nah disini ini kalau misalkan memang kalian sudah membuat accountnya disini ada documentation dan kalian bisa membuat documentation disini terus ada call chart terus ada wireframe ada project ada main map sama disini ada from template ya disini juga ada kalian bisa membuat folder jadi ini bisa dibuatkan satu folder project gitu ya nanti kalian bisa simpan disini jadi ada dokumennya dokumen briefnya gitu ya ada plot chartnya ada wireframe nya ada project nya ada menu nya itu lengkap semuanya di satu folder ini nah disini pun selain kalian apa namanya bisa langsung kalian membuat sebuah design project nah disini pun kalian bisa melihat examples nya nah gini nah ini kita buka exemplenya nah saya buat disini ini ini ada misalkan saya nah ini apa namanya kalian bisa pilih yang gambar yang ini dia bisa pas dengan disini atau misalkan ini nah ini di klik aja dan memenuhi layar apa namanya layar browser kalian ya nah disini ini ada contohnya misalkan ini documentation nya ini ada project documentation gitu ya jadi bisa text kalian membuatkan apa namanya notes pakai dokumen ini atau apa gitu misalkan ada pc atau apa gitu jadi seperti itu nah terus disini ada plot chart nah kalau misalkan kalian apa namanya membuat aplikasi atau belajar algoritma pastinya sudah pernah gitu ya mendengar apa itu plot chart nah ini kalian bisa membuat pocat disini terus ada wireframe nah wireframe disini seperti yang saya sebutkan di video sebelum-sebelumnya ini belum berkaitan dengan warna atau tipe text gitu ya atau yang lainnya gitu ya nah ini ini apa namanya masih hanya gambaran desain frame bisa disebut apa namanya gambaran kasar gitu ya layout dari frame kalian nah terus disini ada project nah project disini kalian bisa kalian bisa mengembangkan project kalian ini menggunakan metode disini ada kanban board ada prioritas matrix gitu ya nah ini nanti kalian bisa apa namanya menjadwalkan juga gitu ya jadwal dari apa saja yang akan kalian buat jadi seperti itu nah terus disini ada main maps nah untuk main maps disini jadi sebenarnya hampir serupa dengan site map ya nah jadi gambaran dari aplikasi kalian ini mulai dari aplikasi kalian itu fiturnya ada apa-apa aja gitu ya ada menu apa aja gitu ya nanti digambarkan main map disini ya nah oke kita coba ya kita coba aja ya nah disini kalian misalkan saya mau bikin pocak ya disini ini saya klik pocak oke ini eksempelnya sebentar ini disampingkan aja nah ini kita contohkan di eksempel ya eksempelnya udah disampingkan nah ini kita coba bikin pocak disini nah misalkan saya mau bikin pocak dari login aja gitu ya nah misalkan pertama ini saya ibaratkan ini kan ada setnya nah set-set ini ini pun berfungsi ada arti dasar dirinya nah saya tambahkan ini pertama ini misalkan proses untuk memulai misalkan eh 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 sorry kalau saya terus internetnya maaf yang Terima kasih. Terima kasih. Ini misalkan screen home. Nah, di sini home ini, pastinya kan setelah home, di dalam home itu, di dalam screen home itu, atau screen login gitu ya. Nah, di dalam screen login itu kan ada username dan password gitu ya. Nah, di sini kita buatkan untuk inputannya. Nah, kita buatkan seperti ini. Nah, ini input username dan password. Nah, ini seperti ini. Atau misalkan input account atau apa gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin mengarahkan gitu tanda panahnya gitu ya. Seperti apa? Kan kalau kalau kita lihat itu kan harus ada pengarahnya gitu ya. Tanda panahnya kemana gitu ya. Nah, di sini, ini tinggal kalian klik aja ini. Nah, ini ada tombol seperti ini yang diarahkan, dikit sama kalian seperti ini. Nah, dia akan diarahkan ke sini. Nah, kalau misalkan panahnya kan sebelah sana apa tadi gitu. Nah, saya mau panahnya dari sini ke sebelah sana. Ya, tinggal di klik yang ini aja yang diarahkan ke sebelah sana. Nah, jadi seperti itu. Ya, nah. Oke. Nah, karena project itu dimulainya dari sini. Ya, kita mengarahnya ke input username password seperti ini. Nah, selanjutnya adalah di dalam sebuah project itu pasti ada decision. Nah, jadi decision ini adalah sebuah proses validasi gitu ya. Nah, setiap aktivitas pasti dia mempunyai proses validasi tersebut. Ya. Nah, entah input data, entah apapun itu gitu ya. Dalam sebuah aplikasi gitu ya. Pasti ada proses validasi-nya itu tersebut. Nah, oke. Saya akan klikkan validasi itu atau decision itu. Ini disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ya. Nah, oke. Layang-layang seperti ini ya. Nah, ini disini misalkan gitu ya. Ketika username dan passwordnya terpalin, memang ada gitu ya akunnya. Nah, disini nanti dia akan diarahkan ke... Eh, sorry. Eh, maaf, maaf. Nah, maka dia akan diarahkan ke validation ke sini. Ya. Nah, ini ketika yes gitu ya. Ini kita kasih text aja. Nah, ketika yes, maka... Eh, sorry. Eh, sorry. Bukan disini ya. Maaf, maaf. Nah, disini validasi. Ya, ketika validasi. Ketika ya, nanti dia akan membuka apa. Nah, gitu ya. Ketika ya, maka disini adalah... Misalkan, dashboard ya. Nah, jadi dia akan diarahkan ke dashboard. Nah, ini jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau tidak, nah ini... Tadi, disini disini ya. Yes. Nah, kalau tidak disini, maka dia bisa saja... Mungkin kalau misalkan dia punya akun, gitu ya. Nah, maka dia akan diarahkan ke registrasi, gitu ya. Nah, misalkan... Kita buatkan disini... Misalkan, gitu ya. Nah, ini... Screen... Registrasi. Nah, screen registrasi disini... Itu... Nah, ini... Input... Profile... Akun. Nah, anggir ya. Nah, jadi... Kelengkapan data lah, misalnya gitu. Input... Kelengkapan... Data. Nah, mau name dan nick... KTP atau dan sebagainya, gitu ya. Jadi, disini... Nah, ini... Disini, oke ya. Nah, terus disini... Disini pun validasi, gitu ya. Validasi ketika... Nah, validasi ketika memang... Datanya itu valid, gitu ya. Nah, datanya itu valid... Maka dia akan diarahkan ke... Nah... Ini... Screen login. Nah, kalau datanya valid... Maka dia akan kembali lagi. Nah... Pak, ini... Pak nanya gimana, gitu ya. Nah, ini... Kalian tarik aja seperti ini. Jadi, jangan diklik satu kali. Ya... Nah, ini... Nanti disini... No. Kalau datanya tidak valid, maka dia harus isi... Kelengkapan data lagi, gitu ya. Nah, ini... Kalau valid, maka dia akan... Ya, akan ter-screen login seperti ini. Ya... Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, terus... Yang disini... Kalau tidak valid, gitu ya. Nah, ada kemungkinan kan dia itu balik lagi ke sini... Situasi nama dan password. Atau dia itu registrasi ke sini. Ya... Dia belum terdaftar, gitu ya. Jadi, ada dua kemungkinan, kan. Nah, cuman disini... Kita buat kayaknya ke satu kemungkinan disini dulu aja. Nah... Jadi, disini... No. Nah, jadi disini... Kenapa saya gambaran dua seperti ini? Karena... Biar... Kalian tuh... Tahu alur login itu... Tidak hanya sekedar input username dan password. Tapi ada... Proses validasinya juga, gitu ya. Nah, terus ada proses validasinya pun... Itu tidak hanya sekedar... Kalau misalnya username dan password input yang salah, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia belum punya akun... Pastinya kan akan diarahkan ke sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus dari tool sini pun... Kalian bisa merubah warna, ya. Merubah warna dari dia... Ah, nggak mau warna seperti ini. Ya, nah di atas ini ada yang... Apa namanya? Simbolnya lingkaran seperti ini. Diklik aja. Nah, misalkan mau warnanya ungu. Ya. Nah, terus disininya... Validasinya mau warnanya merah, gitu ya. Nah, disini mau warnanya ungu. Nah, ini mau warnanya merah. Ya, ya. Nah, terus... Pak, ternyata saya salah. Bikin simbol udah jadi seperti ini. Gimana caranya? Kalau misalkan saya mau merubah simbolnya, gitu. Ya. Nah, disini... Kalian tinggal diklik langsung aja... Simbol yang akan digantinya. Dan terus disini, di atas ini... Ya, nah tinggal kalian pilih aja... Misalkan mau simbol seperti ini... Dia akan berubah. Oke, ya. Nah, terus mau dirubah lagi... Simbol seperti ini. Nah, ini simbol database misalnya mau dirubah seperti ini. Nah, terus mau lagi seperti ini. Nah, itu tinggal kalian berubah aja. Ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Ya, tinggal kalian berubah-ubah aja. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, terus ada apa aja disini? Oh, ini terkait garisnya ya. Kalau misalkan memang mau non-border... Ya, jadi seperti ini. Dengan warna, gitu. Ini kayak milinya yang ini. Kalau misalkan mau menggunakan border... Atau outline ini ya. Saya menggunakan ini. Kalau misalkan memang outline-nya mau berbentuk garis-garis... Itu menggunakan ini. Kalau misalkan memang mau transparan... Ya, jadi hanya sekedar text saja. Misalkan seperti ini. Ya, itu silakan. Ya. Nah, terus... Di sini... Oh, di sini ada hit quicked. Ya, hit quicked ini saya coba. Ada apa ya? Nggak ada... Oh, ini. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa terganggu... Dengan si panah-panah ini... Ya, untuk opsional panah ini... Bisa kalian hide seperti ini. Tapi kalian harus menggunakan panah itu manual menggunakan... Ya, kondok konektornya. Ya, jadi... Nggak bisa di klik langsung panah tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau ini... Ini ada duplikat gitu ya. Nah, ini bisa kalian duplikat seperti ini. Nah, ini... Ini ada add comment. Nah, comment ini... Jadi kalian bisa menuliskan... Misalkan kalian di... Cek oleh... Kalian begitu ya. Nah, ini... Harus... Ada... Proses... Tambahan... Agar... Lebih... Aman. Nah... Nah, ini kan... Harus ada proses tambahan agar lebih aman. Ini kan berarti terkait security gitu ya. Nah, jadi security-nya seperti apa nih? Seperti itu ya. Jadi, tinggal kita lagi. Jadi, seperti itu ya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk yang di flowchart ya. Nah, jadi di sini ada banyak sih nanti... Kalau misalkan kalian memang... Nah, di satu layout ini... Atau di satu frame ini... Kalian bisa membuat beberapa... Apa ya? Beberapa... Bentuk gitu ya. Jadi, selain membuat flowchart... Kalian pun bisa membuat... Wireframe gitu ya. Nah, ini tinggal di klik aja lagi... Wireframe gitu ya. Nah, ini tinggal kalian bisa di... Endframenya di sini. Nah... Ini... Tinggal kalian bisa addframenya di sini. Jadi, selain membuat flowchart... Nah, kalian bisa membuat juga wireframenya di sini. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Itu saja untuk pengenalan noise Michael ini. Jadi, kalian silahkan di uji coba. Silahkan coba buat flowchart gitu ya. Nah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax